assalamualaikum halo 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 bersama kak yudi disini kali ini kak yudi akan mendongeng tentang persahabatan yang ceritanya kak yudi ambil dari buku kawam yang berjudul setia kawan halaman empat puluh delapan Arnie menangis terseduh-seduh ketika uangnya hilang padahal uang itu diberikan orangtuanya untuk membeli buku sekolah ketiga sahabatnya Arna Amir dan Anto membujuk Arnie agar berhenti menangis mak sudah tidak punya uang lagi kata Arnie sesengguhkan kita harus menemukan uang itu kata Amir bergaya seperti detektif kita sudah lelah mencarinya Amir jawab Anto tetap saja kita tidak menemukannya capek sabar Arnie kata Arna menepuk-nepuk Bunda Arnie aku mau saja bersahabat tapi besok pak muru pasti akan bertanya kenapa aku tidak membawa buku Amir kembali sesengguhkan ketika sahabatnya terdiam lalu tiba-tiba aku punya ide teriak Amir kegirangan ide sih ide tapi tidak usah teriak juga kali Amir mengucap-ngucap lubang telinganya sakit nih telingaku nih gara-gara kamu teriak coba apa sih idenya ayo bilang apa idenya coba nah begini loh idenya kalian lihat itu kata Amir menunjuk sebuah kaleng minuman tak jauh dari tempat sampah apaan ngejumah sampah kaleng bekas kata Anto iya itu idenya keren kan kata Amir bersemangat Arna dan Anto melongok tak paham Arnie sudah tidak sesengguhkan lagi iya senang mempunyai teman-teman yang selalu mendukungnya oke teman-teman setuju ya aku ambilkan dulu ya sampah itu biar kalian bisa melihatnya iya Amir cepetan ya tapi hati-hati iya Amir hati-hati ya oke siap tunggu sebentar ya sebentar ya Arnie ya sabar ya iya Amir terima kasih ya sudah membantu aku oke 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 sebentar kemudian Amir pun segera pergi memungut kaleng bekas tersebut Amir mengambil kaleng bekas yang sudah penyok itu nah jadi begini teman-teman kata Amir setelah kembali mendekat kita cari saja sampah bekas minuman seperti ini boleh kaleng atau plastik kita kumpulkan lalu kita harus jual deh nah uangnya bisa kita gunakan untuk membeli buku Arnie bagaimana tidak aku keren kan yahut kan wah kamu hebat banget Amir aku salut sama kamu kata Arna terima kasih iya tapi kita jual kemana tanya Anton Amir cengar-cengar sendiri itu itu gunanya Amir disini katanya bangga kalian lupa ya sama pak somat hah aku ingat kata Amir tak menangis lagi pak somat kan suka mencari barang-barang bekas nanti kita jual aja sama dia ya sudah tunggu apa lagi buruan yuk kata Anto akhirnya keempat sahabat itu pun berangkat mereka menyusuri jalan-jalan di kampung bersemangat mengumpulkan sampah plastik kaleng dan barang-barang yang sudah tidak terpakai lainnya orang-orang yang melihat mereka merasa senang wah anak sekarang hebat-hebat ya kata salah seorang masih kecil sudah peduli terhadap lingkungan menjelang sore mereka berhasil mengumpulkan sampah sebanyak tiga karung penuh lalu membawanya ke rumah pak somat pak somat menyambut dengan reang gembira kemudian beliau pun mulai menimbang memangnya uangnya saya mau buat apa anak-anak tanya pak somat arnah pun menceritakan musibah yang dialami arni pak somat tersenyum lebar kalian memang anak-anak hebat kata pak somat bangga selain ikut membersihkan lingkungan kalian juga setiap kawan saling membantu satu sama lain karena kalian sudah bekerja keras demi membantu teman kata pak somat barang-barang kalian ini pak somat beli dua kali lipat ya anak-anak bersorak senang mereka tertawa bersama arni pun tak sedih lagi setelah pak somat menyerahkan sejumlah uang mereka menuju ke toko buku untuk membeli keperluan sekolah arni esok hari di pinggir jalan mereka bersama-sama menikmati minuman ketika arnah ingin membuang botolnya amir mencegahnya stop 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 jangan dibuang kata amir hah buat apa tanya arnah ya dicual lagi lah mereka pun kembali tertawa terima kasih ya teman-teman ucap arni sama-sama yeee sama-sama 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 arni nah begitu ceritanya tentang setia kawan teman-teman terima kasih ya hua